Intro 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel Youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini Tentunya Mimin ada kabar gembira nih Ada unggahan dari para fans Leslar Lovers Jangan lupa hari ini bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2023 Akan ada MV ya MV dari lagu di Arshimu Lesti Kejora Ini BTS ya guys Jangan lupa untuk trending kan ya Kemudian ada komentar dari Fira Hartati Bismillah berdoa semoga masuk trending 1 Amin Kemudian juga ada learningkit.dud underscore alt Mengatakan welcome back Leslar on TV Tetap jaga attitude ya Karena mau gak mau setelah ini Banyak banget netizen rempong Bakal nyorot kemunculan kalian Pokoknya tetap semangat terus Berkah selalu rezeki Lesti dan Bilar Kemudian juga disini terlihat ya BTS dari MV lagu di Arshimu keren banget Kemudian Mimin juga ada unggahan dari passionnya Bunda Lesti semalam Bunda Lesti Kejora memakai baju bermerek Barley Asmara Punica Dresia Ini harganya tembus Rp 1.099.000 Bunda Lesti Kejora memakai dua dress guys Masya Allah keren banget ya outfitnya Dan ini dia yang ditunggu-tunggu oleh kita semua Ada informasi dari Indotv Trend mengenai rating MNCTV semalam Alhamdulillah Ratingnya tembus 10 besar ya Alhamdulillah masuk 10 besar Banyak banget MNCTV yang hilang Jadi ini aja udah bersyukur banget ya Udah masuk 10 besar Apalagi kalau MNCTV ada semua nih Pastinya 5 besar tembus ya Dan jangan lupa ramaikan sound originalnya Lagu di Arshimu Lesti Kejora di TikTok Karena pas Mimin buka TikTok nih FYP ya semuanya Momen Lestlar di MNCTV Ini lagi trending hari ini Momen Lesti Kejora dan Rizky Bilar Di MNCTV Kilau Cinta Leslar Kemudian juga ada unggahan dari laptop Ini 10 lagu pilihan TOF D.F.M Lagu Insan Biasa menempati posisi kedua Edisi tanggal 24 Juli Sampai 26 Juli 2023 Alhamdulillah ya Kemudian juga ada unggahan dari wakon Charter Joget Waktunya dengerin Charter Dangdut Minggu 23 Juli 2023 Lagu Lesti Insan Biasa memimpin di posisi pertama setelah Putri Sagita Wow keren banget nih Kemudian juga untuk kabar berikutnya Ada unggahan dari MNCTV semalam Surprise tukar kado romantis ala Lestlar Di anniversary Lesti dan Bilar Tadi malam ya Kakak Rizky Bilar mendapatkan hadiah kacamata hitam Dari Bunda Lesti Kejora Dari sahabat Wow kita interview harga dari kacamata Papa Bilar Yang diberikan oleh Una Lesti Ternyata harganya keren banget guys Tembus Rp6.010.000 merek Bottega Veneta Wow keren banget ya kacamatanya Harganya pun keren Dan gantian nih sekarang tukar kado Bunda Lesti Ternyata Ternyata Lesti Kejora udah tau ya Kado yang diberikan kado yang diberikan kakak Bilar dari kotak ini Katanya ini seperti kuda ya Tapi kok gak ada ini Zong semua pada bilang Termasuk MC juga bilang kakak Bilar ini Zong ya Ternyata kakak Rizky Bilar menegaskan ini bukan Zong Saya malah kalau soal kado saya lebih mahal ya dari Lesti Kejora Soalnya saya ingin yang terbaik buat istri saya Saya menghadiahkan kuda untuk Lesti Kejora Semuanya pada tercengang ya Kudanya masih di Bali katanya belum sampai Jakarta Bentar lagi nyampe Jakarta Dan diperlihatkan foto kuda hadiah dari kakak Bilar untuk Lesti Kejora Irfan sampai bilang wow Sampai segitunya ya kakak Rizky Bilar memberikan kado kepada Bunda Lesti Selalu mewujudkan apa yang diinginkan oleh Lesti Kejora Semuanya benar-benar tercengang saat kakak Bilar memperlihatkan foto kuda yang akan dihadiahkan untuk Lesti Kejora Rian Ibram pun bilang kapan kudanya sampai Jakarta Sebentar lagi Beneran ini kan sayang kata Bunda Lesti Iya dong Masya Allah ya Kita doakan mudah-mudahan lancar terus rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Ada komentar langsung dari akun hidung mancung Al-Fatih Laislar Masya Allah Una dapat kuda Hmm kira-kira kudanya nanti dikasih nama kuda apa ya Kalau boneka dulu kan ilal Sekarang kudanya apa ya penasaran Kemudian ada komentar Komentar yang lain ada Yunia Sari mengatakan Masya Allah hadiah yang selalu dinantikan Una Lesti Alhamdulillah Papa Bilar bisa mewujudkannya Semoga apapun yang diberikan oleh kakak Bilar Menjadi suatu kado terindah ya buat Bunda Lesti Kemudian langsung diberikan hadiah nih oleh Lesti Ciuman manis untuk kakak Bilar So sweet Dan pastinya kita doakan yang terbaik buat mereka Mudah-mudahan langgang terus sampai janahnya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Itu dulu kabar terbaru seputar Laislar Nantikan kabar berikutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!